Intro Assalamualaikum pemirsa Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik lebaran Perbaikan ruas tol Cikopo Palimanan di 12 titik terus dikebut Pengelola tol Cikopo Palimanan menargetkan tanggal 31 Maret besok Segala perbaikan di ruas tol Cipali selesai Menjelang arus mudik hari raya Idul Fitri Perbaikan ruas tol Cikopo Palimanan terus dikebut Perbaikan ruas tol Cipali yang semula dilakukan di 12 titik Kini tinggal menyisakan 4 titik Mulai di kilometer 120, 140, 175, dan 179 Kabupaten Majalengka Proses perbaikan yang dilakukan berupa pengerjaan pengaspalan ulang Dan penambalan jalan yang rusak Berupa perbaikan besar, sedang hingga kecil Untuk memastikan perbaikan ruas tol Cipali berjalan baik Pihak pengelola tol serta kepolisian di wilayah Melakukan peninjauan langsung ke lokasi Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang akan Kembali ke kampung halaman Selain perbaikan jalan, pengelola tol Cipali juga menyiapkan Sejumlah sarana pendukung di 8 res area Dan untuk mencegah penumpukan pemudik Pelebaran jalan juga dilakukan di jalur Memasuki res area Perbaikan ruas tol Cipali ditargetkan selesai pada Hamin 10 Jelang Idul Fitri atau tepatnya pada tanggal 31 Maret besok 2,1 juta kendaraan diprediksi akan melintasi ruas tol Cipali Pada arus mudik dan arus balik lebaran 2024 Puncak arus mudik lebaran 2024 diprediksi akan terjadi Di Sabtu 6 April 2024 Dengan perkiraan sebanyak 122 ribu kendaraan Akan melintasi ruas tol Cipali Pemirsa demikian topik terkini Berita dan informasi menarik lainnya Bisa Anda temui di portal berita kami Yaitu antepklik.com Saya Doni Permana Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!